7 Dampak Buruk Mengkonsumsi Micin Berlebihan Makanan mengandung MSG atau yang lebih dikenal dengan micin bisa dibilang sekarang ini semakin menjamur di pasaran, ditambah dengan semakin banyaknya peminat makanan mengandung micin. Meskipun makanan mengandung micin dinilai lebih sehat, tapi para ahli kesehatan telah memperingatkan bahwa bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh terutama bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan sering. Banyak yang sudah mengetahui bahaya dari mengkonsumsi micin, tapi sayangnya masih banyak orang yang mengabaikan hal tersebut. Penggunaan sedikit dan tidak dilakukan secara terus-menerus memang tidak menimbulkan efek samping negatif. Namun, kamu akan merasakan akibat buruk jika penggunaannya setiap hari secara terus-menerus. Berikut 7 Dampak Buruk Mengkonsumsi Micin Berlebihan Yang pertama, Nyeri Dada Dampak buruk mengkonsumsi micin berlebihan yang pertama adalah mengakibatkan nyeri dada. Orang-orang yang berlebihan mengkonsumsi MSG sering mengalami ketidakteraturan letak jantung yang bisa jadi pemicu nyeri pada bagian dada. Yang kedua, Sakit Kepala Dampak buruk mengkonsumsi micin berlebihan berikutnya adalah dapat memicu sakit kepala. Bisa dibilang, efek samping ini merupakan yang paling umum terjadi jika kamu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung micin terlebih bagi kamu yang menderita penyakit migren. Yang ketiga, Keringat Berlebihan Beberapa orang juga melaporkan keringat berlebihan setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG. Meskipun bukan merupakan efek samping yang serius, tetapi bisa mengganggu penampilan dan cukup memalukan. Yang keempat, Mual Selain keringat berlebih, dampak buruk mengkonsumsi micin berlebih adalah kamu akan merasa mual. Hal ini seiring dengan ketidaknyamanan yang terjadi pada bagian perut yang dapat memicu rasa mual. Yang kelima, Kemandulan Siapa sangka jika ternyata terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung micin dapat membuat kamu berisiko mengalami kemandulan? Para ahli kesehatan mengatakan bahwa wanita wajib menghindari penyedap makanan, sebab beberapa penelitian menghubungkan kemandulan pada wanita dengan MSG. Yang keenam, Obesitas Tidak hanya kemandulan, mengkonsumsi micin secara berlebihan juga dapat meningkatkan resiko obesitas. Beberapa penelitian mengklaim MSG dapat mempengaruhi pankreas dan kadar gula darah, yang mana hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat kamu makan lebih banyak dan dengan demikian bisa menyebabkan obesitas. Yang ketujuh, Kulit Wajah Menjadi Kaku Efek lain yang dirasakan pada bagian wajah yaitu kulit muka yang kencang dan kaku. Bahkan ada sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa orang mengalami rasa sakit seperti terbakar. Demikian tujuh dampak buruk mengkonsumsi micin berlebihan. Silakan tulis di kolom komentar jika ada topik sehat yang ingin dibahas. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!